Intro So, hello guys kembali lagi dengan Review Gadget Karena Review Gadget akan melakukan sebuah test gaming smartphone dari Samsung Yaitu adalah Samsung A32 5G Jadi kita memang sudah 2 kali melakukan test gaming Ini kali kedua ya guys Ini kali kedua kita melakukan test gaming Samsung A32 Tapi yang sebelumnya itu adalah yang 4G Kalau yang ini adalah 5G Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan prosesor G80 Kita kali ini menggunakan prosesor G80 Prosesor Mediatek Dimensity 720 Yang proses manufakturnya berbeda Kemudian juga proses untuk GPU-nya juga berbeda Kemudian pastinya secara performance juga akan beda Oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini Juga akan menunjukkan kepada kalian Masing-masing game Jadi kita ada 6 game yang akan kita uji coba Setiap game kita akan tunjukkan setting grafisnya Supaya kalian tahu misalnya game PUBG Itu setting grafisnya apa COD mobile seperti apa dan lain sebagainya Terus kemudian kita akan cek suhunya Ketika kita sudah selesai bermain Di setiap permainan Kemudian sisa baterai setiap kali permainan Jadi game pertama berkurang berapa persen Game kedua berkurang berapa persen Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Supaya kalian tahu Ketika HP Samsung A32 5G ini Kalian buat main game A Itu berapa persen sih berkurangnya Game B berapa persen Kurang lebih seperti itu ya guys Itu aja mari kita langsung Langsung saja kita lakukan test gaming Dari Samsung A32 ini Oke guys pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan uji coba gaming Dari Samsung A32 5G Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan menguji coba 6 game Di sini ada game PUBG Mobile Genshin Impact PES 2021 COD Mobile Mobile Legends Dan Free Fire Jadi ke 6 game ini Kita akan uji coba pada kesempatan kali ini Dan memang kalau misalnya kalian pernah lihat Video test gaming A32 sebelumnya Itu ada mungkin Akan ada perubahan beberapa dari Setting grafis yang bisa kita mainkan Di game-game ini Karena kenapa Prosesornya ini itu jauh lebih baik Dibandingkan prosesor yang sebelumnya Di A32 4G Oleh karena itu mari kita uji coba Untuk test gaming di smartphone ini Dengan disclaimer di awal Ini baterainya di 93% Terus ini menggunakan mobile data Terus untuk suhunya sendiri Dia di 29% Terus di bagian belakang Dia di 30% Dengan suhu ada AC di sini guys Meskipun ACnya dia Apa namanya Ada jarur keluarnya Tapi kurang lebih kalian harus tau Kalau ini adalah ruangan ber-AC Jadi kita akan mulai game-nya Dari game PUBG terlebih dahulu So oke guys Untuk setting grafis game PUBG Yang kita bisa mainkan di Samsung Galaxy A32 5G Adalah dia maksimal di HD High Atau kita bisa main di Balance Ultra Atau di Smooth Ultra Kita main di Balance Ultra aja ya guys Kita start abis ini Oke guys Kita akan mulai permainan game PUBG ini Jadi kita akan mainkan terlebih dahulu Saya akan tunjukkan sekilas di awal seperti apa Nanti saya akan tunjukkan pada kalian Kesimpulannya seperti apa Apakah memang game PUBG Mobile ini Oke atau tidak oke Nah kita coba mainkan terlebih dahulu ya guys Setelah ini Ini kita mau cari senjata terlebih dahulu Oke guys Kita akan mulai permainan ini Kita akan cari senjata terlebih dahulu Kita akan cari senjata terlebih dahulu Untuk supaya bisa Lawan musuh Dan ini kalau misalnya kalian lihat Sejauh ini pergerakannya sih Lancar banget ya guys Kita cari senjata dulu Baru nanti kita kalahkan musuh ya guys Sebentar ya guys Oke guys Untuk permainan sendiri sudah selesai Kita kalah di peringkat 18 Terus permainan kurang lebih selama 15 menit Baterainya berkurang 3% ya guys Jadi dari 93 ke 90% Untuk suhu sendiri Dia naik di 39 derajatan Terus di suhu bagian belakang Dia jadi 40 derajatan Kurang lebih seperti itu Kita mainkan di game berikutnya Adalah game Genshin Impact ya guys Oke guys Untuk setting grafis Yang kita bisa mainkan di game Genshin Impact itu Kita bisa lihat disini Kita mainnya di lowest Jadi kurang lebih settingnya Seperti ini Dan kita akan coba mainkan aja Untuk gamenya Jadi kita coba buat gerak Seperti ini Kalau kemarin di G80 Itu cukup ini ya guys Apa namanya Cukup ada shutter-shutternya Sesekali Terus Kalau ini kita bisa lihat Untuk kita buat gerak Seperti ini itu Tidak ada masalah Jadi tidak ada masalah Dan kita coba Itu ada musuh disitu Nah ini barisan ada sedikit Shutter sedikit Kita coba lawan ya guys Untuk musuhnya sendiri Kita lawan ini Termasuk lebih smooth sih guys Dibandingkan G80 Masih ada sedikit shutter sih guys Tapi masih oke Permainannya ini jauh lebih baik sih Dibandingin Waktu kemarin kita mainkan di Di mana Waktu kita mainkan di G80 Yang di A32 4G Kurang lebih seperti ini Dan Overall enak ya guys Cukup smooth ya Kalau misalnya kalian lihat Itu pergerakannya sendiri oke Dan Masih ada sedikit shutter Gak masalah Tapi lebih oke sih Untuk battle nya Juga lebih enak FPS nya gak sedrop Kalau kita main di Yang A32 4G Kurang lebih seperti itu ya guys Kita sedain aja dulu Untuk permainan Game Genshin Impact Karena Gak akan ada habisnya Kalau kita nungguin Game Genshin Impact Sampai selesai Kita main sekitar 5 menit Untuk baterai berkurang 1% Untuk suhu Di 40 derajat depannya Di bagian belakang Di 42 Yang paling tinggi tadi 42 derajat Nah kita mainkan Di game selanjutnya Adalah game PS 2021 ya guys Oke guys Untuk setting grafis PS 2021 Yang akan kita mainkan Adalah Setting grafik high Dengan frame rate 60 fps ya guys Kita play aja Abis ini Oke guys Kita akan mulai Permainan PS 2021 ini Saya akan tunjukkan sekilas Abis itu saya akan Mainkan terlebih dahulu Tapi kalau misalnya Kalian lihat Ini untuk Permainan ini Sebenarnya Cukup smooth di awal Ini gak ada masalah ya guys Untuk 60 fps Dengan High fps nya Kita sudah setting High juga Ini gak ada masalah Saya akan mainkan Terlebih dahulu guys Untuk Bisa Menyimpulkan Apakah game PS 2021 ini Bisa berjalan Dengan lancar Atau tidak ya guys Bentar ya guys Oke guys Untuk permainan sendiri Sudah selesai Dan kita sudah Bermain Dan kita kalah Gak masalah Tapi untuk permainan sendiri Sangat smooth Gak ada masalah Untuk gamenya Terus untuk suhunya sendiri Jadi dia di 40,3 40,4 Bagian belakang Di 42an Terus Untuk baterai Dia berkurang 3% Dari 89 ke 86 Untuk berikutnya Kita main game COD mobile Oke guys Untuk setting grafis Dari COD mobile Yang kita bisa mainkan Adalah di Medium high Atau di low high Kita main di medium high Aja ya guys Kita start game Multiplayernya Oke guys Kita mulai untuk game COD mobile Jadi saya akan Tunjukkan sekilas Untuk di awal Previewnya Apakah oke Atau tidak oke Ini untuk pergerakannya Sendiri cukup oke Ya guys Dan Gak ada masalah Kita sudah ketemu musuh Dan kita berhasil Bumunuh Dan gak ada masalah Ya guys Untuk smoothnya Saya mainkan terlebih dahulu Nanti saya akan kembali lagi Untuk kasih kesimpulannya Ya guys Sebentar ya guys Oke guys Kita sudah menang Di game COD mobile Gak ada masalah Kita Overall untuk permainan Sangat-sangat smooth banget Dan Enak banget kok guys Untuk permainan ini Terus kita cek suhunya Terlebih dahulu Di suhu depan nih 35-40 derajat Bagian belakang juga Sampai 42 derajat Overall sih memang Cuma sedikit menghangat ya Jadi Memang di bagian belakang Agak sedikit menghangat Tapi gak ada masalah Untuk baterai sendiri Tadi dari 86 ya Ke 84 Berkurang 2% Kita main kurang lebih 5 menitan Sampai 5 menitan lah Untuk permainan Terus kita mainkan game berikutnya Game mobile legend Oke guys Untuk setting grafis Yang kita bisa mainkan Di game mobile legend sendiri Disini itu ada Apa namanya HD modanya on High frame rate nya on Grafiknya high Terus kurang lebih Seperti ini ya Untuk settingnya Kita mainkan aja Kita main di Game rank aja Kita start Oke guys Kita akan mulai Permainan mobile legend ini Dan kita akan tunjukkan dulu Di awalnya Seperti apa Baru setelah itu Saya akan mainkan terlebih dahulu Nanti saya akan simpulkan Pada kalian Apakah oke atau tidak oke Untuk main di HP ini ya guys Kita mainkan terlebih dahulu Ya overall Di awal ini sih Cukup smooth ya guys Untuk permainan ini Kita mainkan terlebih dahulu Nanti saya akan Kembali lagi Buat tunjukkan kepada kalian Kesimpulan Untuk permainannya Seperti apa Sebentar ya guys Oke guys Untuk permainan sendiri Kita sudah menang Jadi kita sudah main Kurang lebih selama 15 menit Terus Untuk Apa namanya Kita mau cek suhunya Terlebih dahulu Disini dia di 39 Di bagian belakang Juga 41 Yang menarik disini tuh Meskipun dia 40 derajat Itu memang Cuma kerasa sedikit hangat Tapi gak sampai yang panas sih guys Itu menarik sih guys Terus Untuk Apa namanya Baterainya sendiri Berkurang dari 84 ke 82 82% ya guys Terus kita mainkan Game terakhir Ada game free fire Oke guys Untuk setting grafis Yang akan kita mainkan Di game free fire Di ultra High resursinya High Shadow nya on Dan fps nya high Kita mainkan saja ya guys Oke guys Kita akan mulai Permainan game free fire ini Kita akan coba Mainkan terlebih dahulu Kita akan lihat Untuk Apa namanya Pergerakannya Seperti apa di awal Nanti setelah itu Saya akan mainkan terlebih dahulu Setelah itu baru Kita Kita akan Kasih kesimpulan Pada kalian Apakah game ini Oke atau tidak Oke di Setting grafis tersebut Kita cari senjata Terlebih dahulu Oke guys Sejauh ini sih Untuk gerakannya sih Untuk buat lari-lari Gini doang sih Smooth sih guys Saya mainkan terlebih dahulu Nanti setelah itu Saya akan kembali lagi Buat kasih kesimpulan Pada kalian Sebentar ya guys So oke guys Untuk permainan Kita sudah selesai Dan kita main Cuma sebentar sih Cuma sekitar 5 menitan Kayaknya Overall sih Tadi buat Membakin musuh Masih oke banget Dan gak ada masalah Baterainya berkurang Dari 82 ke 80 Berkurang 2% Untuk suhunya sendiri Dia di 39 derajat Di belakangnya Dia di 41 derajatan Kurang lebih seperti itu Untuk tes gamingnya Kita akan masuk ke closing Untuk menyimpulkan Apakah HP ini oke Atau tidak oke Untuk buat main game ya guys Oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana Kualitas tes gaming Dari Samsung A32 5G ini Apakah sudah sesuai Ekspektasi kalian Atau tidak sesuai Ekspektasi kalian Kalau menurut review gadget sendiri Sebenarnya Prosesor Dimensity 720 ini Menyimpan performance Yang cukup mumpuni Untuk menjalankan game-game Sehari-hari yang Kalian mungkin mainkan Game PUBG COD Mobile Kemudian Mobile Legends Itu semua bisa jalan Dengan baik Meskipun memang Catatan memang Dia tidak Apa namanya Tidak sedingin itu Jadi dia memang Agak sedikit hangat Tapi tidak masalah Karena dia masih di Suhu 41 42 Yang sebenarnya Saya juga cukup kaget ya Biasanya suhu 42 itu Cukup lebih panas Daripada yang saya rasakan Ketika saya bermain game Di HP-HP lain Karena ketika HP-HP lain Di suhu 41 42 itu Sebenarnya juga cukup Lumayan lebih panas Dibandingkan A32 5G Kemungkinan juga Karena manajemen panasnya Lebih baik sih guys Jadi meskipun dia suhunya Sampai 41 42 Masih oke untuk Buat main kok Meskipun memang Sedikit menghangat ya Di dekat kamera sini Tapi gak ada masalah Kalau menurut Review Gadget sendiri Untuk HP ini Oke banget kok guys Untuk buat main game Meskipun memang bukan HP terbaik untuk gaming Di harga 3 jutaan ya guys Dan Ini adalah pendapat Review Gadget Mungkin saja bisa berbeda Dengan pendapat kalian Silahkan tulis pendapat kalian Kalau komentar Jangan lupa like video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian gak suka Follow social media Review Gadget Dan sampai ketemu Di video selanjutnya guys Oke guys Bye 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 bye